Nah ini untuk kalian yang mempunyai tinggi itu 150 cm Sampai dengan 170 cm Ini cocok banget Dan disini tuh ada Framenya, frame kayak semacam Aluminium, aloy gitu bahannya Dan bener-bener ngebuat badan kita Tenggak ketika kita pake Bawah berat pun gak ngaruh, kebayang gak? Kalo ketika lu pake nih, ketika lu pake di gunung Dia tuh bener-bener meluk banget di punggung lu Padahal nih, meluk banget di punggung Karena gak bisa digini ini Si belnya, pasti balik lagi Oh, hai Selamat datang lagi di channel gue Bang EQTV Ini dia saatnya gue jawabin pertanyaan-pertanyaan Lu yang banyak ditanyakan Di Instagram, di kolom komentar Bahkan di DM gue Sorry banget di requestan DM belum gue balesin satu-satu Karena banyak banget pertanyaan kalian Pertanyaan tuh selalu sama Pertanyaannya tuh sama semua Bang, gue tuh punya tinggi badan 175 cm nih Dan berat badan gue tuh 55 kg Gue harus pake karir apaan Bang? Gue harus pake karir merek apa? Gue harus pake karir ukuran berapa liter Bang? Slowin Gue jawab semua disini Oke? Lu bisa liat disini? Disini tuh ada merek Osprey Bang, kenapa Osprey? Osprey kan merek keluar Kenapa lu gak rekomendasiin merek lokal aja Bang? Men, gak gitu Nih gue kasih tau ya Gue tuh pengen ya Hasil kerja keras lu nabung dari dulu sampe sekarang Tuh dapetin karir-karir yang bener-bener sekalian yang bagus aja udah Sekalian aja yang bagus belinya Makanya gue rekomendasiin brand Osprey ini Bang kan Osprey tuh mahal Osprey tuh gak pernah diskon Di Indofest pun 5% paling diskonnya Slowin Lu penonton gue spesial buat lu-lu semua Ketika lu suka barang ini Lu cek deskripsi di bawah Itu ada link pembelanjaan ini Dan harganya tuh udah diskon Udah diskon-diskonnya tuh bukan 5% yang ngecek-ngecek gitu Bukan, lebih gede lagi Makanya kalau lu suka dengan produk-produk ini Lu udah tau semua Lu cek deskripsi di bawah Karena disitu ada link pembelanjaan untuk produk-produk ini Nanti gue jelasin Lu langsung beli Karena Ya sebagaimana kita tau Osprey tuh terbatas banget Jumlahnya tuh terbatas banget Karena Osprey ini datangnya cuman sedikit Ke Indonesia juga gak banyak Dan ketika lu suka barang-barang ini Langsung hajar aja Kebetulan lu punya tabungan Langsung hajar aja Karena diskonnya itu cuman sampai tanggal 20 Mei doang Kesananya udah gak diskon lagi Lu dengan harga normal belinya Nah dan gue kasih bocoran juga nih Lu kalau lagi kondisi kayak gini Lagi kondisi pandemi kayak gini Semua brand itu lagi pada diskon Beneran lagi pada diskon semua Makanya lu beli Barang dari sekarang Lu nimun dari sekarang Kalau lu punya tabungan Lu beli aja carrier Sepatu Segala macam itu dari sekarang aja Karena ketika udah normal Kondisi udah normal Harganya pun normal lagi Bahkan mungkin bisa naik harga Makanya dari sekarang Kalau lu suka Lu cek deskripsi aja Dan lu pilih yang mana Karena diskonnya itu terbatas Gue langsung kupas nih Barang-barang apa aja Yang gue rekomendasiin Sesuai dengan Tinggi badan Lu pada Nah disini ada 3 carrier nih Brand Osprey Brand yang sangat fenomenal Yang sangat Mulai banyak digunakan Oleh pendaki pedagian Indonesia Karena pendaki-pendaki sekarang tuh udah pada cerdas Mereka pengen Beli carrier- carrier yang murah Beli carrier yang Sekalian bagus gitu Disini ada Seri atau artikel Kite Kite ini 36 liter Cuman kalau dibandingin dengan Carrier-carrier lokal tuh sekitar 45 atau 50 literan Karena bedakan literannya lebih besar Kalau yang luar tuh Nah ini 36 liter itu Seri kite Kite ini sebenarnya untuk women series Tapi untungnya Buat kalian yang cowok nih Kaum-kaum adam Itu gak apa-apa Kalau cowok pakai women series tuh gak apa-apa Kecuali cewek pakai men series tuh Jangan Karena beda Untuk Torosonya tuh gak nyaman Kalau cowok nyaman-nyaman aja Nah ini untuk kalian yang mempunyai tinggi tuh 150 cm Sampai dengan 170 cm Ini cocok banget Beneran Dari 150 sampai 170 Yang berat badan tuh Sekitar 55 atau 50 atau 65 Ini masih cocok nih Ini kalian gunain aja Yang spesial dari carrier ini adalah Dari bahannya dan dari mereknya udah pada tau Dan ada yang unik lagi Yaitu dari back systemnya Karena back system itu menjadi bagian paling penting Untuk pemilihan carrier Nah ini ganjelan ya Biar gak jatuh Nah Di belakangnya ini Ini tuh Sama persis kayak Paket 1 juta yang gue rekomendasiin Di video sebelumnya Di back systemnya ini tuh Bisa Di setting sesuai dengan Tinggi dan Berat badan kalian Nih Nah disini ada kayak Semacam Pelt Pro gitu Lo tinggal masukin tangan lo ke dalam Lo tahan tangan satu Lo tahan gini satu Nah langsung lo gerakin Nah disini ada garis-garis nih Ada 1, 2, 3, 4, 5 Nah dari 1 sampai 5 ini Lo sesuaikan yang mana yang menurut lo nyaman Karena ketika carrier ini ada beban Itu pasti lebih Settingannya tuh kan berubah Karena lebih Pasti lebih ngondoy ke bawah untuk carriernya Makanya lo sesuaikan disini Lo pilih sesuai tinggi badan lo Sesuai berat badan lo Dan sesuaikan nyamanan lo Nyaman yang mana lo setting aja Diri belakang sini nih Dan untuk busa-busanya Nah ini kelebihan dari si kait ini Dari back systemnya Nah untuk detail-detailnya Nanti gue bahas lagi Gue akan rekomendasi sesuai tinggi barang aja disini Disini ada tempat Ada rain covernya juga Ganjanya kurang oke nih Nah ini ada Ada dapat rain covernya juga Terus ada tempat tracking pool Complete pokoknya Yang pasti ini cocok buat tinggi badan Di 150-170 cm Kait 36 Nah ini kan banyak yang nanya nih Bang ini kan woman series Tenang Buat kalian cowok-cowok Kalo pake woman series tuh tetep nyaman Kecuali cewek Pake men series tuh Biasanya kurang nyaman Makanya ini cocok buat kalian cewek dan cowok juga Akan nyaman di belakang nih Nah gue kan sedikit 170 nih Gue akan coba juga disini Jadi ketika Nah Kenapa 150-170 tuh cocok Disini Karena si posisi hip belt ini nih Pastikan di atas punggung kalian Karena kalo di bawah Atau di pas punggungnya itu Nggak bakal nyaman Nanti bakal Bakal gimana Bakal nggak nyaman gitu Bakal rasa berat banget Kalo kayak gini posisinya Enggak Lo tinggal setting dari belakang Lo tinggal setting dari sini Udah nih Posisinya harus kayak gini nih Makanya untuk 150-170 tuh Cocok banget Soalnya gue 170 juga tingginya Nah Cocok nih Ini kait Nah Gue lanjut ke carrier yang kedua Ini seri Stratos Gue pindahin dulu ya Ini kanan ganjel Nanti gue cepetin aja Nah Mantep kali Nah Ini gue udah ubah nih Nah Carrier kedua ada seri Stratos Stratos apa? Stratos ya Stratos 50 liter Nah Stratos 50 liter ini Cocok buat kalian yang mempunyai tinggi badan 165 cm Sampai dengan 175 cm Ini Pas banget Cocok banget Buat kalian yang mempunyai tinggi-tinggi segitu Karena Si ukuran yang slim ini tuh Jadi favorit ini Bener-bener favorit nih Seri ini nih Ada warna merah Ada warna hitam Tapi untuk sekarang tuh Stoknya tinggal warna hitam aja nih Dan lagi di score Slow Nah Si Stratos ini Seperti kayak tadi Dia mempunyai Kompartemen yang sama Ada resetting disini juga Ada kompartemen buat front pocket juga Dan ada Dari atas juga Dan Yang Kenapa ini bisa jadi Best seller Bisa jadi favorit adalah Back system lagi Balik lagi ke back system Karena ostry itu Bener-bener memproduksi Tas itu bener-bener Serius lah gitu Ini pun untuk back systemnya Beda dengan yang tadi Tadi kan busa Bisa disetting Ini gak bisa disetting Tapi ini mempunyai Back system Yang sangat-sangat Spesial Dia pakai rubber Oh dia bukan Bukan karet ini Oh ini bukan karet Ini mesh juga Jaring-jaring juga Tapi terbuat dari kain ya Kain-kain gitu Benang-benang gitu Tapi benang-benangnya tebal banget Dan disini tuh Ada Ada frame-nya Frame kayak semacam Aluminium Aloy gitu bahannya Dan bener-bener Ngebuat badan kita Tenggak ketika kita Pakai Bawa berat pun gak ngaruh Nah ini Si Percaya Gue pernah pakai Carrier ini Ketika lu pakai 2-3 jam terus menerus Itu gak gerah sama sekali Disini tuh bener-bener nyaman nih Karena disini ada jeda nih Disini ada jeda Ketika lu berjalan 2-3 jam terus menerus Angin tuh Bener-bener Spoy-spoy banget Dari kiri sama kanan Jadi gak kerasa berat Jadi gak kerasa gerah Ketika gak kerasa gerah Beban berat pun kayak Udah gak Gak keganggu gitu Gak kerasa gitu Sama-sama Nyaman aja gitu Gimana sih ketika lu Pakai carrier tuh Bener-bener nemu carrier nyaman tuh Ya ini Carrier-carrier 100 Makanya gak heran Jadi favorit Untuk para pendaki Ini Bisa Ini tuh Bisa dipakai Cewek juga Karena Ini tuh Stratos tuh Kalau gak salah tuh Stratos tuh Seri cowok Ini tuh seri cowok Jadi buat kalian Cowok-cowok 165-175 Cocok pakai ini Tapi Ada seri ceweknya Yaitu Sirus Jadi ada pasangan-pasangan gitu Kalau cowok pakai ini aja Kalau cewek pakai yang Sirus aja Tapi kalau Cewek mau coba Coba aja Gak apa-apa Karena Si Si Stratos ini tuh Bentuknya slim Jadi ketika dipakai cewek pun Lebih akan nyaman-nyaman aja Terus luar yang seri Kestrel yang ini Itu lebar Modelnya kalau ini slim Bisa dipakai sama cewek juga Ini seri Stratos Harganya lo cek di deskripsi aja Ini direkomendasiin juga Buat kalian yang mempunyai tinggi 165 cm Sampai dengan 175 cm Oke Kita lanjut ke Pamungkas Ini Kebangbang Pamungkas Ini seri yang paling favorit Dari semua Spray Ada dua sebenarnya yang favorit Ada Atmos Sama ada Aether Kalau Atmos itu Tidak mempunyai Kelebihan Yang dipunyai oleh Si Aether ini Nanti kita bahas Apa sih kelebihan satu Yang tidak dipunyai oleh Atmos Nah Yang pertama Si Nah si Aether ini Itu ada Tiga ukuran Gue pilih yang ini Karena Sekarang tuh banyak orang-orang Yang memulai dengan Yang mulai memakai Karir-karir yang gede Gue lihat di gunung tuh Karir-karirnya pada gede Gede amat gitu Karena Anak-anak sekarang tuh Mempunyai tinggi badan tuh Yang di atas rata-rata 175 180 Baru SMA Padahal itu Sekarang tuh tubuhnya pada gede-gede Nah gue rekomendasiin Yang gede sekalian nih Nah ini Aether 85 liter ini Itu cocok buat kalian Yang punya tinggi 175 cm Sampai dengan 190 atau 200 cm 2 meter ya tingginya Ini cocok banget Karena Bentuknya yang proporsional Terus kompartemen Yang banyak Dan yang spesialnya itu Beda dengan yang dua ini Ini back systemnya Busa Ini back systemnya jaring Ini back systemnya tuh Anti Grape Anti Anti Gravitasi Jadi anti gravitasi ini Back system paling favorit Dari Kelas Kelas Osprey Ini gue kasih lihat nih Wow Nih Anti gravitasi ini nih Jadi kalau yang sirus tadi Jaring doang Yang ini busa doang Kalau ini dipadukan Disini ada Ada Jaring juga Jaring dari Kain juga Dari benang-benang itu Sama disini ada busa juga Yang Membuat punggung kita tuh Serasa nyaman banget Ini kalau Kalau lo Tanya ke orang-orang yang sudah pakai Anti gravitasi Ini bener-bener Wah sadi sih Anti gravitasi itu Tandanya dari sini nih Kenapa bisa nyaman tuh Bener-bener meluk Karena ketika lo gini nih Dia gak bisa Dia pasti balik lagi Kebayang gak Kalau ketika lo pakai nih Ketika lo pakai di gunung Dia tuh bener-bener Meluk banget di punggung lo Padahal nih Meluk banget di punggung Karena Gak bisa digini ini Si Si ini ya Si belnya Pasti balik lagi Itulah kenapa Si Aether ini jadi favorit Karena back systemnya itu Memberi rasa nyaman Dan rasa aman tuh Lebih Beda Daripada carrier-carrier yang lain Makanya dia menjadi favorit juga Nah Selain dari Back system anti gravitasi Yang spesial tadi Dia dapet bonus Jadi lo beli satu carrier nih Tapi lo dapet dua tas Yaitu tas buat summit Atau tas buat harian Dipake harian pun bisa Posisi tasnya ada dimana Disini nih Di atas Ini lo bisa Buka dari sini Jadi ketika lo mau Udah sampe Post terakhir nih Lo subuhnya Atau tengah malamnya Mau summit Lo pake tas ini aja Karena kan kalo summit Gak boleh pake carrier Mana iya pake carrier Pake carrier Ntar lo jatoh-jatoh juga Nih lo tinggal buka Dari kiri kanan Gue balik dulu ya Carriernya nih Eh enggak Nah Jadi si carrier ini tuh Lo beli satu Tapi dapet dua carrier Ini dia Ini tuh bisa jadi D-pack Kalo seri-seri lama Itu Cuman jadi westback doang Tapi ini jadi D-pack Nah Ketika lo copot Apakah masih ada penutupnya Ada Tenang aja Disini tuh udah ada penutup Tambahan disini nih Ketika lo pake summit Ini tetep aman Karena disini ada Penutup tambahan juga Ada strapnya juga nih Aman tuh Masih bisa pake nih Nah Ini bisa jadi D-pack Ada resleting di bagian belakangnya nih Tinggal buka aja Bagian belakang Musung buka disini Nah Kan jadi gini nih Nah Si Si Tali Pundaknya tuh udah disini nih Lo buka dari atas Tinggal pasang dah Pasang kesini Oh bukan Ini tuh ada Ada ini Nah kecil nih Nah Tuh Pakainya disini nih Yo man Idi Sedep ya Jadi lo beli satu tas Tapi dapet dua tas Bisa pake nih Bisa pake buat summit Lo kalo summit Buat bawa kamera Buat bawa air doang Buat bawa Sarapan pagi doang Roti-roti kayak gitu Sini aja nih Asik men Ini buat harian pun bisa Lo pake buat harian Buat ke kampus Kemana pun Lo pergi bisa dipake Jadi ini Ini Buat Kalian yang punya tinggi 175 Sampai dengan 190 atau 200 meter Ini cocok banget Buat kalian Kalo lo suka sama tasas ini Lo tau harus Harus ngapain Penonton gue pada tau Lo cek deskripsi di bawah Kali ini gue nyantumin Dari semua market class Dari Bukalapak Dari Sofi Dari Lazada Sama Tokopedia Semua ada Lo tinggal pilih Link yang mana Tenang Ini semua lagi diskon Lebih dari 5% Gede pokoknya diskonnya Lo cek aja di bawahnya Oh iya Gue ini Barang-barang ini Didukung Disponsori oleh Zilatan Adventure Zilatan Adventure ini Adalah sebuah toko Di Ada 4 toko Di daerah Depok Daerah Sawangan Daerah Jagakarsa Sama daerah Pancasila Itu toko-toko terpercaya Kemarin ada yang nanya ke gue Bang Rekomendasi toko terpercaya dong Biar gue bisa belanja online Nih di Jilatan aja Dia mempunyai 4 toko Punya marketplace juga Nah Di Jilatan ini Buat lo pada yang nanyain Giveaway Mingguan Giveaway barang-barang gunung Lo langsung follow Instagramnya Zilatan Adventure Langsung Subscribe juga Youtube channel Jilatan Adventure Official Eh Jilatan Adventure Store Kalau Instagramnya Jilatan Adventure Oficial Nanti gue cantumin link Di bawah untuk Instagramnya Dan disitu ada Giveaway Mingguan Buat kalian yang pemburu giveaway Ikut aja ke situ Karena setiap minggunya Ada giveaway Buat kalian semua Minggu ini ada Nanti dikocoknya itu Hari Jumat depan Eh sorry Hari Kamis depan dikocok Dimulai dari sekarang nih Hari ini Hari Jumat Kalau gue ngapotnya cepet nih Pokoknya kalian kalau Suka dengan barang-barang ini Cek deskripsi Jangan lupa follow Akun Jilatan Karena disitu ada Giveaway juga Nah buat kalian yang Mau direkomendasiin apa lagi Komen aja di bawah Atau DM ke gue Kalau emang lu Mau nanya-nanya apapun Insya Allah gue bales Eh yaudah Lu langsung Follow aja Instagram gue Sama subscribe video ini Kalau lu suka Kalau lu gak suka Gak apa-apa Thank you banget buat kalian Itu aja di video gue kali ini Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh